Intro Simpang Sambi Pitu Kalau dari arah Yogyakarta belok ke kanan Kurang lebih 20 menit sampai di Telaga Kemuning Rim punya pepohonan di hutan bunder Kalurahan bunder Kapanewon Patok Gunung Kitul Ternyata menyimpan wisata air yang sangat indah Sebab terdapat Telaga dengan perahu-perahu kecilnya Untuk mengelingi Telaga sambil menikmati suasana Inilah Telaga Kemuning yang berada di tengah hutan Telaga ini cocok untuk menyendiri Berwisata bersama keluarga ataupun teman Telaga Kemuning memiliki sejumlah kelebihan Salah satunya tidak pernah kering bahkan selama musim kemarau Dan bisa naik perahu Intro Halo Pak Robbani, waduh Pak aku sampai keringetan lho Pak Sati, saking luasnya sih ini Pak, ya oh Tuhan, bagus sekali, luas sekali ini Pak pohon kakaunya ini. Nah, untuk jenis-jenis kakaunya itu ada berapa aja Pak? Kalau di daerah sini, ini seperti ini contohnya RCC, kemudian ada yang Sulawesi I, Sulawesi II, ada yang MCC01, MCC02, ada klon dari Malaysia, ada, terus ada yang terbaru, ini baru dari Sumatera Barat, dari Padang, itu BL50. Oh, ini jadi bisa langsung dimakan? Bisa, tapi hanya sekedar, apa ya, palp daging luarnya, ada manis, ada sedikit asem, ada wangi, boleh bisa dicicipi, mantap, jadi ini yang dimakan ya Pak ya? Yang putih-putihnya, palp. Oke, saya makan ya Pak ya? Ini monggol-monggol. Bener-bener manis kayak apa aja apa ini? Ini adalah kotak fermentor atau kotak fermentasi, dari kakao yang sudah dipanen, kemudian kita belah, kita sortasi basah, kemudian dilakukan fermentasi kami biasanya lima hari, yang pertama, dua hari pertama, itu kedap udara, kemudian dibalik, diratakan untuk mencapai panas yang rata di semua bagian biji kakao yang di fermentasi, Kemudian dua hari lagi dibalik, kemudian satu hari lagi baru kita lakukan pengeringan. Fermentasi kami maksudkan itu untuk mencapai pertama kadar air standar SNI-nya di 7-7,5 persen, kemudian yang kedua, untuk keamanan pangannya, dengan fermentasi jamur-jamur sudah diusahakan supaya mati, Kemudian di nilai harga ekonomisnya sendiri, setelah fermentasi, dikeringkan, itu nanti punya nilai ekonomis yang tinggi Kemudian setelah itu juga punya nilai yang sangat penting, karena dengan fermentasi, cita rasa test kakao itu akan muncul Jadi munculnya cita rasa kakao ataupun coklat itu di fase fermentasi, dan yang kedua di fase sangrai Ini buah kakao yang sudah dari kebun panen, kemudian sudah saya fermentasi, dan ini langsung dilakukan pengeringan, ataupun penjemuran alami sinar matahari dengan sun dryer Berarti harus benar-benar kering banget ya Pak Ya, di SNI itu onten standar 7-7,5 persen Saya berasal dari UMKM Desa Bundar Patok, Gunung Kidul, yang hari ini telah mengikuti perlombaan festival olahan coklat di Desa Ngelangeran Di sini saya akan berterima kasih kepada Dinas Koperasi dan UMKM DIA yang telah membantu kami, khususnya di Desa Bundar dalam pelatihan-pelatihan Sehingga kami bisa menambah olahan-olahan dari turunan produk coklat Ketidik Halo Pak, mau lagi ngapain ini? Ini ngatur lubang angin mbak Untuk kegiatan Di designer Alat-alatnya besar banget Kayak saya ya pak ya Luar biasa Ini alat untuk apa ini pak Ini alat sangrai mbak Jadi sangrai biji kakao Ini kalau proses pertama kali Untuk diolah maksudnya disini Kapasitas 10 kg Jadi hasil olahan kakao ini bagaimana pak Jadi prosesnya Yang dari awal olahan kakao itu dari sangrai ini Baru kemudian setelah ini Disini kurang lebih 30 menit dengan suhu 120 derajat Terus nanti setelah ini 30 menit Kemudian baru disini Oh jadi ini dulu baru itu Ini baru setelah itu Baru dipecah Nanti biji Biji asli keluar lewat sini Terus kulit disap lewat sini Oh iya Kalau saya boleh tahu Ini brandnya apa Lalu variannya ada berapa aja Oke mbak Sika Jadi untuk coklat yang dibunter ini Kita mengambil Brandnya adalah Gangit coklat Jadi kita memang ingin mengangkat gunung gitu Jadi makanya kita ambil Gangit coklat Kemudian kalau variannya ada beberapa Ada 4 varian Ada Coklat susu seperti ini Kemudian coklat Dark Yang seperti ini Kemudian ada lagi Yang itu pak Yang kecil seperti ini Ini Coklat dark Tapi kapasitas Berapa persennya berbeda Persentasinya berbeda Seperti itu Termasuk ini juga pak Termasuk ini Ini sejenis permen-permen mbak Oh gitu Ya Permen-permennya juga seperti ini Ada beberapa Model cetakan Yang kita buat Jadi Apa ya Untuk Selain rasanya Juga kita bedakan dengan Modelnya Berapa Berarti itu intinya Semuanya banyak ya pak Coklat semuanya Coklat semuanya Bariannya banyak Beberapa jumlahnya banyak sekali Ya cukup lah mbak Artinya Bagaimana kita Produk ini adalah Hasil dari Kita berdayakan Dari petani kita Yang ada di Bunder Ini hasilnya seperti ini Dari tadi proses sangrai Setelah sangrai Di seller Kemudian ini hasilnya Nip Atau Misalnya beras kakao Untuk produk kami ini Mbak Siska Ini kita sudah NIB sudah ada Kemudian Halal terbaru Ini Yang belum Kemasan terbetulan Belum tergantikan mbak Halal terbaru Yang gambar Gunungan Oh gitu Kemudian PRT jelas Sudah lebih dahulu Sejak dari dahulu Sudah ada Kemudian Ini yang terakhir Besok Bersama Bepom Untuk tempat Produksi baru Kita sudah Konsulasi dengan Bepom Untuk meraih MD Terkait dengan ini Karena syarat Untuk mengolah cepat Paling tidak Minimal sampai Bepom Ini jaminan Untuk konsumen Kan harus itu Ini juga penting Penting sekali Ini yang jadi Keponya Sayang Pengen Saya tahu Pak Apa Keistimewaannya Coklat Gankit Ini Ini penting Ini pak Jadi Istimewaannya Coklat Gankit Ini Adalah Kita Dibuat Dari Biji yang Diasilkan oleh Petani Desa Bunter Kemudian Kita Didukung juga Oleh Beberapa Dinas Yang terkait Tentang Tentang Bebudidaya Dan Pengolahan Terus Yang terakhir ini Kita didukung oleh Dinas Kooperasi Dan UKM Dan Siti Maju Jakarta Untuk Lebih Diupdate lagi Ke Desa Bunter Kalau dulu kan Kita Basisnya Kelompok Sekarang Diangkat Bagaimana Menjadi Ke Desa Bunter Sehingga Nanti kita Akan Lebih Berkembang lagi Bersama Dinas Kooperasi Dan UKM Diy Karena Ini Memang Saya mengawali Sejak dari dulu Mau mengawali Terus Bagaimana Saya mencoba Untuk mengangkat Biji kakao Di Bunter Ini Untuk bisa diolah Menjadi Coklat Dan Alhamdulillah Ini Menjadi Kenyataan Jadi Gankit Coklat Asli Kaloran Bunter Kecamatan Padrok Kabupaten Gunung Gunung Ternyata Coklat Gankit Dari Bundar Gunung Kidul Rasanya Kemasannya Tidak kalah Dengan Coklat Yang sudah Branded Mantap Enak Oh Bapak Jadi Ini toh Hasil rumah Produksi UMKM Yang Bunter Ini pak Betul Ini Rumah Produksi Di Kaloran Bunter Yang mana Rumah Produksi Ini Adalah Bagus Untuk produk Produk Unggulan Yang ada Di Kaloran Bunter Harapan Kami itu Nanti Setelah Selesai Semua Kegiatan Yang ada Di Kaloran Bunter Terutama Produk Unggulan Desa Bunter Adalah Kakao Menjadi Toklat Oh Begitu Ini pak Desa Bunter Ini kan Sudah menjadi Model Desa Kakao Jadi Apa yang Dilakukan Ya Ini Kan Alhamdulillah Bunter Ini Mendapat Predikat Bunter Prener Sehingga Dari BKK Dana SDI Itu Memberikan Bantuan Sebanyak 400 Berjuta Untuk Hasil Olahan Ya Kami terima kasih Kepada BKK Dana SDI Juga Terima kasih Kepada Dinas Kooperasi UMKM Yang telah Memberikan Suatu Kegiatan Seria Berkembang Dengan Baik Jadi begini Bapak Apakah Alat Produksinya Sudah Memadai Semuanya Alhamdulillah Bu Alat Alat Sudah Tersedia Semua Namun Demikian Berhubung Ini belum Jadi Saat Ditipkan Di Kelompok Nah Sudah Jadi Bawa Sini Kemudian Produksinya Disini Sudah Sekarang Sudah Ada Bantuan Tadi Bantuan 400 Juta Untuk Rumah Produksi Bisok Sudah Jati Setelah Disini Semua Alat Alat Setelah Nanti Diserahkan Kepada BUMDES Itu BUMDES Bisa Merekrut Terhadap Produk UMKM Yang ada Di Dimunter Juga Tidak Hanya Dimunter Saja Tapi Dari Luar Bisa Harapan Kami Kepada Dinas Kooperasi Dan UKM Bisa Selalu Mendampingi Kami Di Dalam Melaksanakan Kegiatan Seperti Ini Nanti Besok Selain Itu Juga Kepada Dinas Perkebunan Dinas Pertanian Memberikan Penyeluan Agar Masyarakat Itu Sadar Tentang Penanaman Kakao Sehingga Kakao Di Sini Itu Bisa Berjalan Tidak Ada Setok Yang Kekurangan Sehingga Tidak Bisa Mengambil Keluar Daerah Entah itu Luar Provinsi Maupun Luar Kabupaten Tukup Di Wilayah Kabupaten Wintur Saja Saat Ini UMKM Desa Prener Kalurahan Bundar Berada Di Event Sibakul Spot Fest Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Didukung Oleh Dana Keistimewaan Kami Juga Tidak Lupa Membawa Produk Unggulan Kami Dari UMKM Desa Prener Yaitu Coklat Gunkit Mudah-mudahan Event Seperti ini Akan Terus Berkelanjutan Dan Juga Kita Dilibatkan Terus Dalam Hal Seperti Ini Sehingga Perekonomian Masyarakat Di Kalurahan Kami Khusususnya Dan Juga Di Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Dapat Meningkat Para pelaku UMKM Di Kalurahan Bundir Patok Gunung Kitul Mempunyai Produk Bermuatan Lokal Memanfaatkan Bahan Baku Kakau Yang Berasal Dari Wilayah Desanya Langkah Ini Diharapkan Akan Mampu Bersaing Di Kancah Pasar Nasional Bahkan Global Yang Diupayakan Bersama Oleh Masyarakat Sehingga Ada nilai Tambah Yang Berputar Di Wilayah Desa Muaranya Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bundir Desa Perni Bundir Mandiri Kreatif Inovatif Ayo Bangun Bersama Desa Bundir Wah Pancen Enak Tenan Coklat Bundir Patok Guna Gitu Nyus Sang Jo fühl Tall Vat S S S Terima kasih telah menonton!